Anjar dan apalagi menjar prabohon, maka mesti dibatalkan. Jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Cahimin. Pengamat politik Roky Gerung, respons wacana duet antara Anies Baswedan dan Cahimin di Pilpres 2024. Menurut Roky Gerung, wacana tersebut merupakan bagian dari skenario dari Presiden Jokowi. Menurut analisis Roky, Presiden Jokowi akan memanfaatkan Cahimin untuk mengendalikan Anies Baswedan. Hal itu diungkapkan Roky Gerung dalam channel Youtube pribadinya pada Jumat 1 September 2023. Di sisi lain, Roky Gerung juga menyoroti wacana keputusan Anies Baswedan yang lebih memilih Cahimin dibandingkan AHY. Menurut Roky Gerung, jika keputusan tersebut benar terjadi, maka hal itu justru akan merugikan Anies Baswedan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Jokowisme tuh, nah Anies, sorry, Cahimin pasti Jokowisme masih ada Jokowisme atau elemen-elemen Jokowi ada di situ. Jadi publik melihat bahwa Anies kalau pakai Cahimin dia akan dikendalikan oleh Jokowi. Dan itu panjang ceritanya tuh, bisa aja suatu waktu Jokowi merasa udah cukup, udah mencalonkan Anies dengan Cahimin, tapi nama Anies terlalu melambung tuh, dan itu berbahaya kalau Anies betul-betul jadi presiden. Nggak mungkin Anies nggak akan dikendalikan. Terima kasih. 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 Terima kasih.